Hai hai hai, apa kabar kakak-kakak? Hari ini aku mau ngajak kalian ngelihat aktivitas pagi bayi-bayi di rumah anak surga. Yuk langsung aja kita lihat keseron mereka. Bangun tidur, ku terus mandi. Ya kayak lagu-lagu itu. Ketika mereka bangun, para pengasuh pun siap-siap buat mandi mereka nih. Kalian tim kalau bangun langsung mandi, apa kalau bangun tidur lagi? Setelah bayi-bayi udah pada wangi, ganteng, cantik, langsung deh dijemur kayak ikan teri. Canda teri. Tau nggak, menjemur bayi itu banyak banget loh manfaatnya. Di antaranya, mencegah bayi dari penyakit kuning, menghangatkan tubuh bayi, menyempurnakan sistem saraf, menyehatkan tulang, dan membuat bayi bisa tidur lebih nyenyak. Nah, menjemur bayi itu nggak boleh asal-asalan ya kak. Ada tipsnya nih. Yang pertama, menjemur bayi di antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Nggak boleh lama-lama jemurnya, cukup 5 menit aja. Kedua, hindari menjemur bayi terkena paparan sinar matahari langsung. Kalau bisa dipakein kacamata kuda. Eh, kacamata jemur maksudnya. Ketiga, jangan lupa dikasih sunblock. Biar kulit bayi nggak iritasi karena sinar matahari. Mudah kan? Jadi mulai sekarang jangan males ngejemur bayinya ya kak. Oke, mungkin itu aja vlog kita hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media Rumah Anak Surga agar kakak nggak ketinggalan tips-tips dan keseruan kita lainnya. Dadah, sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih telah menonton!